Selamat sore, Pemirsa. Kami dari Satuan Alu Lintas Pores Metro Bekasi Kota akan menginformasikan kepada Anda situasi arus alu lintas pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, tepatnya di depan kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bekasi sedang berlangsung penyampaian pendapatan di muka umum oleh saudara-saudara kita dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Kota Bekasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Kanit Patroli atau Kanit Turjawali AKP Gandasi Burian yang memimpin pengaturan alu lintas di sekitar lokasi. Selamat sore, Bapak. Bagaimana situasi arus alu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani ini? Baik, selamat sore. Seperti kita saksikan bersama ya, untuk situasi saat ini alu lintas di Jalan Ahmad Yani cukup padat. Tapi ini saya katakan, ini bukan karena dampak daripada tunjuk rasa daripada saudara-saudara kita ya. Karena sampai saat ini mereka belum, belum ada mengganggu arus lalu lintas. Jadi ini mungkin berkaitan dengan karena kemarin hari libur, mungkin sekarang mulai hari kerja, di samping itu juga ada peraturan untuk masuk tol, lebih dari dua sumbu tidak boleh. Jadi para pengguna kenderaan, terutama trak-trak ini, menggunakan jalan rotteri. Itu sementara bisa kami katakan. Baik, apakah ada pengalian arus untuk masyarakat yang menggunakan Jalan Ahmad Yani ini? Baik, kita nanti melihat ekskulasinya. Kalau memang diperlukan, kita mengundukkan ada dua opsi. Yang pertama nanti mungkin kita lakukan kontraplow dari mulai Sumarekon ya. Mulai dari Sumarekon sampai Kayu Ringin. Kalau terjadi nanti penumpungan masyarakat yang banyak, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin bisa kita alihkan. Yang datang dari arah Jalan Subirman, kita luluskan ke Jalan Insurujuanda. Itu lho. Baik, apakah ada himbauan dari Bapak untuk para pengguna yang melintas di Jalan Ahmad Yani ini? Baik, bagi para pengguna lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, kami selaku petugas lalu lintas Polresi Metropikasi Kota menghimbau untuk tetap mengemudikan kenderaan dengan sabar, tak hati segara peraturan, tak hati arahan daripada petugas. Karena dengan demikian, itu sangat membantu kami di lapangan. Hindari kecelakaan, hindari pelanggaran, keselamatan itu yang utama. Demikian. Terima kasih atas informasinya Bapak Gandasi Burian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bersama saya, Bribda Gita, Bekasi Kota, melaporkan. Terima kasih atas informasinya Bapak Gandasi.